hai oke sobat channel belajar komputer jaringan pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat hotspot yang nanti akan kita konfigurasi pada mikrotik router port dimana untuk hotspot tersebut nanti akan kita outputkan atau keluarkan melalui port2 atau ether2 LAN kabel jadi hotspotnya nanti keluar melalui LAN kabel jadi setiap klien yang terhubung melalui port2 atau dalam hal ini adalah ether2 LAN kabel itu ketika akan melakukan koneksi internet itu harus login terlebih dahulu nah untuk loginnya ini nanti kita akan coba untuk membuat tampilan login hotspotnya menggunakan fasilitas yang sudah ada pada mikrotik router port ini untuk membuat hotspot ini kalian bisa terapkan pada warnet atau lab yang mungkin ketika nanti ada klien-klien yang akan mengkoneksikan ke internet harus login terlebih dahulu setelah login baru ke mereka atau klien-klien akan bisa menikmati akses internet yang sudah dibagikan melalui port2 pada mikrotik atau ether2 LAN kabel nah disini juga kalian bisa menerapkan ke LAN Wifi tapi nanti tutorial selanjutnya kita akan mencoba untuk untuk melakukan sharing ke LAN Wifi terlebih dahulu kita akan mencoba untuk meng-sharing internet melalui LAN kabel melalui hotspot kita pastikan dulu bahwa mikrotik sudah terkonfigurasi IP nya bisa dilihat disini untuk IP nya sudah ada port1 mengarah ke LAN yang sudah punya koneksi internet atau ether1 internet kemudian LAN2 mengarah ke ether2 LAN kabel yang nanti akan di share untuk koneksi internet atau membagikan koneksi internet ke LAN2 nya bisa dilihat disitu sudah ada dua nomor IP yang dikonfigurasi untuk port1 dan port2 yang kita gunakan kemudian ketika sudah dikonfigurasi IP nya kita bisa melakukan konfigurasi selanjutnya yaitu menentukan apakah mikrotik tersebut sudah terkoneksi koneksi internet atau belum karena walaupun sudah tersambung melalui jaringan yang memiliki koneksi internet melalui port1 weather saat internet maka tidak langsung koneksi internet terlebih dahulu kita harus setting perhatikan disini ketika kita ping google ternyata belum ada koneksi internet nah untuk memberikan akses internet ke port2 ya port2 nya yang nanti tersambung ke LAN kabel atau disini ini tersambung ke laptop secara langsung kita harus mengatur router terlebih dahulu agar nanti koneksi internet yang terdapat pada port1 bisa dibagikan ke semua port yang ada pada mikrotik terlebih dahulu kita setting DNS nya pilih IP DNS kemudian servernya seperti ini bisa dilihat kemudian Oke kalau sudah DNS kita atur routernya iproutes ya iproutes disini kita tambahkan gatewaynya gatewaynya adalah ip modem bisa langsung tuliskan sini misalkan ip modem yang sudah tersambung ke ether satu internet bisa dilihat ketika kita tuliskan itu modemnya pastikan disitu ada tulisan resibel ya ether satu internet kemudian kita coba cek lagi menggunakan new terminal untuk menganastikan bahwa internetnya udah jalan nah bisa dilihat ketika kita ping google ternyata koneksi internetnya sudah aktif ya sudah berjalan langkah selanjutnya ketika koneksi internet sudah berjalan di new terminal atau artinya bahwa mikrotik sudah punya koneksi internet kita bisa langsung mengarah ke settingan hotspot nya nah pilih hotspot ya IP hotspot kemudian akan tampil seperti ini nah ini di tampilan sendilah hotspot ini atau berapa menu yang yang di bagian paling atas ya tetep menu itu bisa kita atur satu persatu misalkan server kita tambahkan selesnya apa server profil fabriknya apa user-usernya apa saja yang digunakan tapi untuk mempersingkat tutorial ini disini kita bisa menjadi mengkonfigurasi secara otomatis ya untuk mengkonfigurasi secara otomatis kita bisa pilih menu hotspot setup yang ada di tab menu server jadi kalian mengarahkan ke tab menu server nanti akan muncul menu hotspot setup dibawahnya tinggal klik hotspot setup kemudian muncul sini nah ini kita akan menentukan hotspot interface nya keluaran hotspot nya nanti akan dikeluarkan lewat mana karena disini kita akan keluarkan melalui LAN kabel saya arahkan ke ether2 LAN kabel tinggal tekan next kemudian biarkan standar next lagi itu adalah IP fullnya next lagi kemudian next next lagi DNSnya tadi sudah setting next lagi nah ini DNS name DNS nam ini adalah nama domain yang nanti akan dijadikan sebagai halaman login ya jadi ketika nanti kita akan login kita harus mengetikkan nama domain ini di web browsernya misalkan latihan.com ya misalkan kemudian next kemudian ini adalah admin defaultnya disini admin defaultnya adalah admin ya kalian juga bisa merubah misalkan saya biarkan standar aja admin kemudian passwordnya juga bisa dirubah misalkan saya tuliskan sini 123 kemudian tekan next ya Nah ini pastikan sukses ya untuk penyetingan hotspot nya setup was completed successful ya dan menarakan bahwa konfigurasi hotspot kita yang dikeluarkan melalui ether2 LAN kabel sudah sukses ya untuk langkah selanjutnya kita bisa melakukan uji coba ya kita coba melalui komputer yang sudah tersambung ke ether2 LAN kabel ya kita coba buka halaman loginnya dengan menuliskan browser tadi latihan.com kemudian enter nah maka akan muncul halaman login untuk bisa masuk agar bisa menikmati akses internet yang dibagikan melalui mikrotik ya Nah sebelum kita login kita tidak akan bisa menikmati akses internet yang tersambung oleh tersambung ke mikrotik walaupun disitu di icon network yang ada di pocok sudah menunjukkan internet tapi ketika kita akan mengakses internet itu belum bisa bisa dilihat di sini untuk bisa menikmati akses internetnya kita harus login terlebih dahulu nah untuk login terlebih dahulu di sini ini kita harus memasukkan user yang tadi sudah disetting pada hotspot ya pada hotspot tadi tadi setting untuk loginnya standarnya adalah admin dengan passwordnya adalah 123 kita coba untuk mengakses internetnya kita login terlebih dahulu dengan login admin password 123 kemudian oke nah ketika menunjukkan yang seperti ini menunjukkan bahwa login kita berhasil kalau kita berhasil berarti untuk koneksi internet juga akan bisa dinikmati nah disini bisa terlihat komputer kita mendapatkan IP 100 100 100 titik 254 ya komputer yang tersambung ini kemudian kita coba akses internet menggunakan mengakses Facebook ya ketika ada login maka komputer kita pun bisa menikmati akses internet yang dibagikan melalui mikrotik ya melalui mikrotik jadi di ether1 sudah tersambung ke internet kemudian ether2 itu merupakan port yang nanti terkambung ke LAN kabel dan sudah menerima akses internet dari port 1 itu untuk kelatihan kali ini kita membuat hotspot tapi menggunakan LAN kabel semoga bermanfaat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!